Halo teman-temanku selamat pagi siang serat atau malam kembali lagi dengan saya disini Oke welcome back to my channel ya oke Nah selamat malam eh selamat siang pagi jadi sore Ya oke Nah video kali ini saya itu mau acara halal bihalal yaitu motor custom di Madiun Acaranya itu campur klasik aja Nah disini tuh style nya itu saya memakai seperti ini Karena apa? Karena style itu nomor 2 Nomor 1 sahajat Oke lanjut aja nanti ikuti suaranya seperti apa yuk ikuti terus Jadi ini persiapan untuk rolling yaitu acara cuma reading bareng Nah jadi ini bareng-bareng Halo mas Oh iya siap Jadi ada CB, Vespa, aja C70 Ada motor CB asli, Astraea, Vespa, dan custom Pokoknya wah sangar-sangar Enaknya meloknya ini apa ya Ya keren aja kalau naik anak motor sih Naik menurut gue Soalnya kan ini wah jangkrik Yamaha Sang slender Keren, keren Jangan lupa, 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 acara ini namanya yaitu reading story story bagi teman-teman Madiun atau luar Madiun yang sedang di Madiun ingin mengikutinya silahkan monggo nanti kita mau tanya-tanya ya sama adminnya ya nanti dan ini tuh yang saya tahu yaitu acaranya free sih free buat motor custom klasik ok ada juga yang Vespanya membawa ex Vespanya membawa apa gini nih? sespan rutenya sudah selesai teman-teman jadi sekarang saya akan mau wawancarai sebentar sama makjangnya motor ini loh iya aku penasaran kalau kenal namanya siapa mas? mas benny mas benny majinnya mana mas? jiwan basic motor ini itu apa mas? aku gak ngerti sih rt 1253 om memang pengeloktian mas ini seperti ini mas? iya ac2 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 ini dapet kesamen dari turun kemurun atau? dari bapak? ini bapak kesamen oi keren jadi kesamen melestarikan mas ya om boleh ajak ngomong sih gitu om iya halo omnya ini saya pernah tau itu pas aku marung apa tuh? omnya yang jual oh iya angkringan gitu jadi omnya ini ternyata juga anak CB anak Vespanya juga ya baru sampai week dan ya oi halo mas halo kalau nungu namanya siapa mas? hendra yang saya tanyakan pertama yaitu rambutnya selama describe Oh iya, karena ini di gondingan Oh iya, jadi di gonding Keren, jadi anak skuter, anak motor itu identik dengan rambut banderong biasanya Kebebasan Kebebasan, tapi bukan berarti kriminal Iya, tetep, ada batasan Ada batasan ya Untuk Vespa Majuni itu nama klubnya apa? SMC SMC? Skuter Majuin Klub Oh itu biasanya klub darinya gimana? Apa ya? Setiap Jumat Pertama Oh itu Jumat Pertama Iya Jadi itu free apakah harus ikut klub dulu? Misalnya free aja Nanti di sana mungkin dikenalan Oh Karena Vespa sendiri itu terkenal solidaritasnya Iya Oke, jadi masnya juga punya jualan Ini yang spare pate apa mas? Khususnya saya jualan motor-motor Oh motor? Iya Oh Jadi yang cari silahkan Nanti gunnya saya taruh di sini ya Siap Mantap Terima kasih mas Halo mas Halo mas Namanya siapa mas? Hafid mas Mas Hafid Motornya yang mana mas? Wah kebutuhan saya bawa motornya temen saya Oh gak apa-apa Ini motornya nih? Ya itu motornya mas Ya Kalau motornya mas sendiri apa? Oh saya Prima mas Oh Prima Oh BB Ya BB Oh keren Jadi 4-6-9 Oh iya sangat Ikut klub atau independen mas? Oh independen aja sih mas Jadi lebih bisa Kemana-mana Kemana sih Iya Gak ada ikatan mas Gak ada jaturan Tapi yang penting itu kalau ada cara seperti ini Kan seduluran ya? Oh bener Berarti ya semua persaudaraan gitu sih mas Iya Sehingga harus ikut klub Tapi yang penting itu kita Tahu lah di jalan gunanya seperti apa Nah Kalau ada yang dibutuhkan ya ditolong juga mas Siap Oke Jadi IG nya mas ini Ada Fit Padil Ya Polo ya Siap Siap Thank you mas ya Oke siap Oh maternuan Oke jadi ini untuk stiker mas tadi hidang lah mas Mantap Mantap Sekarang kita menuju ke golongannya C70 Iya Oke selamat sore para pengguna motor C70 Iya Oke Sekarang dari mas ini dulu ini kan motornya tadi yang pink mas ya Itu yang modifikasi streetcar Iya Itu buat harian atau Cuma Apa mas Karena kan saya lihat bu Dari segi nya bentuk saja Wuh ngeri mas buat harian Baat Macangan doang tamu Oh Macangan doang tamu Oke siap Oke Jadi kali ini kita akan wawancara tentang adminya Ya itu yang tadi di sore sore itu acaranya kali ini Yuk Halo mas Iya Kan namanya siapa mas Nama saya Alex3 Mas Alex3 Oh iya Jadi ini admin dari instagram reading sore sore mas ya Iya Salah satu sebenernya banyak sih Oh banyak Oke Saya tanya disini mas Asal muasalnya munculnya reading sore sore ini dari mana pak Dari sebenernya temen temen tuh Pencinta motor classic gitu ya Ya Motor custom itu banyak yang gak mau input klub Oh Jadi kan sebenernya kan ada sih temen temen yang gak mau ikut klub Tapi ya punya banyak motor classic atau customer gitu Nah Dulu saya tuh sama ada dua orang temen Namanya mas Kajus dan mas Bojek itu Emang emang gak mau ikut klub-klub gitu gak mau terus Oh independen Tapi gak mau terikat Gak mau terikat dalam jumlah maturan gitu mas Oh iya paham Ya kan kalau ada company ada ADRT Oh ada Ada Ya Ya ini Kita sebenernya bentuk keresan Nanti keresan temen temen Itu caranya bednya adik kumpul barang-barang karung panjang coliani Tanpa ada ikatan Terus kumpulnya barang muter-muter lah Terus mending sore enak Pertamanya itu ya cuma 3 orang sih sebenernya Oh 3 orang Oh iya Ternyata kita post itu ternyata banyak yang minat ya Oh yang apresiasi tuh Apresiasi banyak temen 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 Yang lain tuh banyak Jadi ya semakin kesini sih Ya semakin banyak sih Ya gak semakin banyak tapi fruktuatif lah Oh iya Kadang banyak Tergantung Tergantung Terima kasih banyak buat mas admin Mungkin boleh tau ide nya mas Jadi misalnya ada yang mau bertanya-tanya lebih lanjut Monggo Boleh Ya nanti langsung di Kita cuma punya satu akun aja Satu akun Instagram R itu mas Writing Dan Sorry sorry Oke Jadi saya terus di bawah Temen temen yang mengikuti silahkan follow Ikuti postingannya Pasti ada info lebih lanjut Oke siap Oke jadi saya ini Yastel saya kali ini Wee Bajunya ini beli di Palem Palem itu apa sih di Apa sih Palem itu ya Langsung saja Halo mas Yang kenal mas Namanya siapa Leonardo Mas Leonardo Saya itu seperti ini mas Kenapa kok ingin wawancara kepada mas Yang pertama saya tau Mas itu kan Yang punya eh Yang punya Palem atau yang Apa mas Seperti apa di Palem itu Yang sering main Yang sering main di Palem Yang sering main di Palem Yang kedua Barangnya Barangnya Ori 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 Orang yang titip jual Titip jual Lalu ada yang beli Cuma buat akun seperti itu kan Lalu yang kedua Punya brand sendiri Akhirnya punya brand sendiri Itu Dan sekarang Gede Oh banyak yang kenal Itu loh mas Yang saya tanyakan disini tuh Di Palem sendiri yang mengunggulkannya itu apa mas Dari segi Mungkin bahan atau apa Asalan pernah mau Sebenarnya nggak tau Nggak tau Dari saya nggak tau Kan Kan kalo Yang tau kan yang beli Nah mas Oh gitu ya Mas nih Kenapa bisa beli ke saya tuh Kenapa Alasannya apa Ayo Karena saya tertarik Mas kan bedanya seperti itu lah Ketertarikannya kepada konsumen itu Caranya juga lah kok keren gitu Emang contohnya kayak gimana kok Sampai Kalau saya sih Seperti gini Makanya jualan tuh Yang dipamerkan pertama tuh yang ori-ori Ya saya tuh berpikir Wah ini berarti barang-barangnya keren-keren Itu yang pertama Terus yang kedua Mas juga menjual bukan Hanya barang yang outfitnya terlalu mahal Ada juga yang biasa seperti ini Nah seperti ini Nah disitu saya membeli Nah disitulah membuat saya tertarik Oh jadi disini Barang-barang itu nggak mahal Ada juga yang murah Nah seperti itu Nah makanya saya minat Nah gitu loh mas Emang seperti itu Pada intinya Kalau di torem itu semua Barangnya original Oh Ya apa namanya Nggak ada yang Seperti lah Apa ya Main omongkawi Rapena Oh iya Tidak ada Seperti itulah Karena kan kalau Apa namanya Kalau asli itu enak Mengapresiasi karya orang Kayak gitu Tapi gimana caranya Supaya Agar bisa diterima Diterima diun Dibuat harganya Gue juga Ada yang mahal Buat apa namanya Siapa tau ada orang yang beli Cuma pada intinya Dibuat yang setara Yang setengahnya Semua orang berjangkau Belinya Ya kayak mas Ini kan akhirnya begitu Ya seperti intinya Standar lah Uangan orang Magiun Pelatih Pelatih Karena kan kalau Kalau nggak ada Topos seperti itu Orang Magiun akan Stuck di situ aja Oh iya Ya kan Kalau ada topos seperti itu Akhirnya orang Wah aku ingin Pusing Aduh Berlukan Palem aja Tuh Seperti itu Nah Palem sendiri Instagramnya Palem P-A-L-M Palemtri Oh iya Palemtri ya Palemtri underscore Palemtri underscore Palemtri underscore Tiga itu ya Pohon Tiga Tiga Oh TRI TRI Palemtri underscore Oh iya siapa Nah untuk toponya mas Temanya di Serayu Di Serayu Tepan perumahan Serayu Tepan perumahan Serayu Tepan perumahan Serayu Tepan perumahan Serayu Jadi bagi teman-teman Yang kepo dari Palemtri Silahkan kunjungi Instagram Atau di Serayu Siap Banyak lah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke Oke teman-teman Karena sudah sore mau sholat maghrib Karena yang utama adalah syahadat Yang kedua sholat Tiga lah Sip Oke cukup sampai disini Mungkin akan ada RSS yang selanjutnya Mungkin kalau ada ya harus ada Ya oke Nah Salam bagi para motor klasik Motor custom Motor 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 Skokai motor motor Insangar oke Jangan lupa di like Di komen Dan di apa mas Wah siap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa